Intro Pengadilan Negeri Batam kembali menidangkan 4 warga negara Taiwan dalam perkara peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 1,6 ton. Sidang dengan agenda pemeriksaan, saksi ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Chandra didampingi 2 hakim anggota Redite dan Yonala Merosa serta tim jaksa penuntut umum. Sementara itu, keempat terdakwa masing-masing Chen Hui, Chen Yi, Chen Mei Sheng, dan Yao Yin Fa hadir di persidangan didampingi seorang penerjemah dan tim penasehat hukumnya. Berdasarkan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum, saksi mengaku mengetahui perkara ini karena diminta tolong oleh penyidik bar reskrim Mabes Polri sebagai penerjemah bahasa serta mendampingi para terdakwa saat diperiksa polisi Cina di Mabes Polri. Saksi menambahkan, keterangan yang disampaikan terdakwa kepada penyidik bar reskrim Mabes Polri berbeda dengan apa yang disampaikan kepada penyidik polisi di Cina. Kepada penyidik bar reskrim Mabes Polri, para terdakwa mengaku tidak tahu jika di dalam kapal mereka ada barang terlarang tersebut. Sementara kepada polisi Cina, mereka mengakui bahwa di dalam kapal itu ada barang terlarang yang akan mereka serahkan kepada penerima di sekitar perairan Selat Malaka. Usai mendengar keterangan saksi, Majelis Hakim kembali menunda sidang selama satu pekan dan dijadwalkan akan dilanjutkan pada persidangan berikutnya untuk pemeriksaan terdakwa. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.